Intro Halo Sobat Youtube Pencinta Bola Berita Fotbal Hari Ini Duel Panas 2 Messi Bakal Terjadi Di Lagal La Liga Spanyol Setelah lama mengalami penangguan akibat virus COVID-19, La Liga Spanyol akan kembali bergulir pada 11 Juni nanti. Siapa sangka laga awal Barcelona bakal jadi ajang duel dua Lionel Messi? Soso Messi sejatinya adalah pemain ikonik Barcelona sejak 16 tahun yang lalu di skuad utama. Pemain asal Argentina itu terkesan jadi sosok andalan utama Blaugrana untuk pertahankan titel juara. Meskipun Messi hanya disukai satu-satunya pemain dengan talenta yang muncul 20 tahun atau 30 tahun sekali. Barcelona telah memenangkan pertandingan La Liga Spanyol. Mereka kemudian akan berhasil menangkap gambar kembaran La Pulga. Dilansir laman berita The Guardian, setelah terhenti lama akibat pandemi COVID-19, Barcelona akan memulai pertandingan La Liga Spanyol lawan Real Mallorca. Lawan utama Katalan ini diperkuat oleh Tapecusa Kubo alias Messi Jepang. Sama seperti Messi, Kubo dikenal sebagai jebolan akademi muda Barcelona, La Masia. Wonderkid asal Jepang ini digadang-gadang akan menjadi sosok talenta. Berbakat fenomenal karena keunggulan dalam hal mengiring bola, finishing, dan passing. Bersama Ansu Fati, Barcelona mendapat percayakan sosok Kubo sebagai penerus Messi untuk generasi depan. Akan tetapi, Blaugrana malah kecolongan hingga saingan La Liga Spanyol mereka Real Madrid. Sukses amankan bintang asal Jepang itu dari FC Tokyo 2019 lalu. Sayang karena aturan FIFA terkait pemain terbatas Real Madrid memilih meminjamkan Kubo ke Real Mallorca pada bulan Agustus tahun lalu. Penampilan si Messi negeri Sakura ini terkesan cukup impresif. Dengan sumbangsi masing-masing 3 gol dan asis di 25 laga. Tentunya dengan laga perdana La Liga Spanyol melawan Real Mallorca. Buat Barcelona pertandingan untuk lawan pertandingan kali ini. Jadi pertarungan mereka setelah sekian lama terhenti dari COVID-19. Duel yang mempertemukan dua Messi ini, siapakah yang akan menang? Itulah duel panas dua Messi bakal terjadi di laga La Liga Spanyol. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.